halo 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 drone pilot Indonesia dari Sabang sampai Merauke ketemu lagi di channel pilot nakal dan ini ada kotak ya bungkusnya merah ini surprise banget ya thank you banget buat bosku siapa dia pengirimnya jatakan kasih lihat ya ini dia pengirimnya global outlet seller terganteng setopet pasir putih sawang depok cakep banget makasih banyak bosku global outlet ya dan pilot nakal dipercaya untuk unboxing ya yaitu drone MJ box 3 mini bisa dilihat ya di kontennya seperti biasa pesannya selalu if you watch YouTube please like subscribe pilot nakal unboxing and review box juga mini check it out servicenya Express ya jadi dikirimnya ya satu hari nyampe pas nyampe pilot nakal langsung buat video jadi enggak pakai lama dan berat nakal dan sabar yuk langsung buka bareng-bareng bubble wrapnya supaya bisa tahu ini dia yang ditunggu-tunggu untuk pecinta drone terutama sama dengan brand MJX ya dan ini adalah produk terbaru yang belum ada dan belum dijual di Indonesia bahkan di online shop online shop online shop online shop luar negeri belum juga dijual jadi ditunggu aja ya untuk apa bisa penjualan ini box 3 mini buat yang sudah pengen beli buat nakal permisi dulu untuk unboxing pertama di Indonesia yaitu box 3 mini ya yuk dibuka pelan-pelan Hai Tani pastinya sajam untuk unboxing Hai slowly ya bukanya pelan-pelan hahaha tak dikdukser betapa senang banget happy dipercaya global outlet untuk unboxing box 3 mini huuh cakep ini mini banget ya jadi jadi dibilang ini apa ya adiknya adiknya atau kakaknya ya adiknya box 3 yang standar dan ini versi mini tapi bukan bisa dibilang bukan toys ya karena sebelah takal waktu lihat-lihat video unboxing di luar negeri ada mode agro ya jadi mode agro ya bisa dibilang untuk yang pro lah ya contohnya belum pro sih jadi ya adik beratakan sebesar mungkin maksimal untuk coba mode agro teng 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 Wow ini pelatang pegang yang pertama haha box 3 mini ya wah wah cakep ini dia box 3 mini Wow box 3 mini oke dan yang pertama bisa kelihatan disini angle mode acro mode angle mode acro mode brushless motor ya 1306 tipe motornya 2750kv dan selalu semua drone ini pastinya 2,4 ghz communication jadi frekuensinya masih 2,4 ghz weak signal in low voltage voltage remote control or RAM jadi spa sama seperti di box tiga sebelumnya ya jadi apa mjx itu punya teknologi punya fitur yang dia punya alram jadi waktu signal lemah atau baterai sudah mau habis ada alram ya di remote control jadi kita sebagai pilot nggak perlu khawatir nggak perlu takut untuk kehabisan baterai atau loss signal keren-keren mjx top bgt ya top banget Oke ini kotak dari depan kotak tapak sampingnya seperti ini jadi isi dari kotak ini adalah box tiga mini satu unit ya bukan dua remote controlnya satu ada dua antena dapet propeller guard 4 extra pop extra propeller nya dapet juga A2 B2 jadi satu set ya dapet propeller changing tool ya ini alat untuk ganti propeller dapet charger kabel lipo bateri dan ini nggak termasuk ya ini upgradeable parts jadi part sini untuk upgrade jadi dibeli terpisah ya jadi harap dibaca dengan baik ya kita kasih tahu dengan adanya ini catatan seperti ini upgradeable parts itu parts yang bisa di-upgrade untuk mjx box tiga mini ya ini apa D43 4,3 inch LCD Rx diversity display ini protokol udah punya ya ini 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 pertanggal dapat dari apa mjx box 8 dan ini c5810 5,8 gigahertz fpv kamera jadi belum tahu fpv ya fpv itu angkanya 5,8 bukan 2,4 kalau 2,4 itu Wi-Fi action cam ya Oke jadi ini diterpisah yuk langsung buka ya wow 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 bentar lihat lagi kotak dari samping satunya lagi angle mode acro mode versus motor 2,4 ghz communication wow box tiga mini aduh oke bertanggal buka dulu pelan-pelan Hai lantai pasti kayak apa dalamnya ya mini banget ya kalau box tiga sebelumnya itu kotaknya gede banget ya jangan ini mini ntar bertanggal keluarin nah oke cek dulu kosong ya ntar bertanggal tutup dulu kotaknya dan setiap pembelian drone pasti pembelian drone dari mjx selalu dapat stiker ya ini souvenir oleh-oleh dari mjx box garis ditempel di remote atau di drone bisa ada tambah di mobil di motor di helm ya jadi biar tahu yang ngelihat barang-barang kita bahwa kita adalah fans dari mj box instruction manual Oke baca nanti ya supaya enggak terlalu lama dan ini masih isolasi tertentu takal buka pakai tangan aja isolasinya biar slow gitu ya jadi jangan buru-buru biar semakin penasaran kayak apa sih box tiga mini aduh ya lama banget ya enggak apa-apa lah pelan-pelan jadi ini adalah unboxing yang paling seru sepanjang perjalanan tertentu takal untuk main drone ya buka lagi Wow ini dia box tiga mini wah unyum-unyum kecil banget ya nggak nyangka berlangsung jadi kalau lihat di video sama apa namanya pegang aslinya wah beda pelan-pelan pegang box tiga mini bu wah ini propelernya mirip seperti walcara rodeo jadi saya vlog nih ya Wah masih kotor-kotor gabus Hai wah thank you banget bosku global otet sudah mempercaya pilot nakal untuk unboxing tetap bersih dulu ya biar bersih Nah jadi apa ringan banget ya box tiga mini ini LED seperti biasa ciri khas box box ya selalu punya LED di depan dan dinamanya kecil banget mini banget ya baterainya mungkin di Oh ini baterainya disini Wah nggak konsen pelan-pelan pegang box tiga mini jelus-jelus dulu Oh my God nggak nyangka ya pilot nakal bisa unboxing box tiga mini tarpil nakal kipu pengen tahu sih ini kok susah banget nanti dibuka kanopinya kanopinya nanti aja ya di cek dulu kelengkapan yang lain baterai ini baterainya khusus kayaknya khusus baterai box tiga mini tarpil nakal minggirin dulu baterainya Hai baterainya 7,4 volt 850 mAh 45 C Aduh tarpil nakal keluarin dulu Wow ini baterai khusus ya jadi nggak bisa dimodif pakai baterai lain tapi nggak tahu ya karena soketnya seperti ini sorry sudah tidak kelihatannya nah soketnya strip strip seperti ini Oke bertangkal minggirin dulu baterainya ini apalagi Wow chargernya pun juga beda ya Wow ini chargernya khusus USB charging ya nantinya mungkin colok ke sini Hai dan baterainya slot ntar Wow oke chargingnya kayak gitu ya keren-keren mcx Oke charging kabel dapat Wah ini sudah sobek nih nih tang aja hip untuk buka propel tapi ya kalau mau pakai ini bisa cuman pilih tanggal jarang pakai sih ini ada catatan please fix the propel gently do not use brute force ya nggak tahu pilih tanggal artinya jadi kalau mau lepas propel kayak misal ini ini kan ada tandanya apa gembok kebuka ya sama ini gembok kekunci Nah untuk membuka dia ke kiri aja nah kan saya vlog dia ihi asik jatangal buka propelernya box tiga mini ya nah ini kan saya vlog tuh jadi kita nggak perlu pakai locknut lagi tinggal puter set ini ditahan sama jempol terus diputer ya nggak usah terlalu keras lah cukupan aja karena apa namanya brusel ini sudah saya vlog apa namanya propelersi sepak jadi waktu brusel motor kerja dia juga ngenceng lagi popular dapat tempat dapat obeng ya oke berantakan balikin ini tangnya nggak tahu ya tang apa pendepit namanya dan ada kabel lagi apa ya Oh ini propelersi wah propelersi juga mini loh segini Aduh setangan timut-timut banget ya Oke di belakang kayaknya remote Wah ini remote-nya cakep ya dari box tiga box dua remote-nya mirip-mirip tapi ini remote-nya ini remote-nya kecil tapi nah ini drone-nya segini remote-nya segini ya kalau di-compare nah ya keren-keren jadi pegangannya pun mantep tersebut nakal telanjangin dulu plastiknya ya juga dulu pelan-pelan jangan dirobek Oke jadi buat yang belum tahu apa angle mode akromode ya nggak bisa altitude-hold ya kalau angle mode akromode itu drone-drone layangan sih pelanaket pelanakak bilang lalu turun layangan ya turun apa turun nyantel tapi kalau sudah angle mode akromode itu drone bisa dibilang drone balap ya semi balap Wah keren ya remote-nya ini off-on-nya disini ini trim masih ada trim juga ya dan ini tombol foto video tapi nggak ada foto videonya ini tombol speed low atau high oke sementara bertangkal compare sama remote yang lama Oke ini remote lama ya sama jadi ini arming tetap ya armingnya disini kalau yang lama di atas kiri ini untuk lampu jadi lampu bisa diaktifkan bisa di nonaktifkan Oke tambah depannya pegangannya Oh mantep ya suka bertangkal pegangannya karena di belakangnya ini agak gendut nah ini gendut ya kelihatannya jadi waktu digenggem sama jari empat jari pas banget ya waduh enak ya ada yang main drone seperti ini ya pakai apa jari ini sama jempol Oke antenanya waduh antenanya cakep banget ya kuncing ke atas Oke dibuka Oh ini tanpa baut ya biasanya ada bautnya kan kalau yang lama dia pakai baut nah ada bautnya ini pengetahuan nggak pasang bautnya ini langsung dibuka Open baterainya pakai A2 ya dampak biji ini tombol L2 enggak fungsi L1 ini tombol untuk flip jadi waktu mau flip tinggal tekan L1 maju depan Oke ini ya perintahkan tadi mungkin lupa kasih tahu ya yang satu ini angle mode kebawah aku rumut ya jadi agak kasar nih ya harusnya simpel aja seperti ini waduh Oke berat akan tutup dulu remote MC box 3 mini atau coba nyalain ajalah ya ketakal ambil baterai baterai dulu ambil baterai curi dari box 3 ini baterai murah ya baterai ABC Oke berat akan minggirin box 3 pasang baterai di remote box 3 mini Oke pasangnya kayak gini Oke nyalain waduh seperti Netrader ya cakep Oke berat akan matiin dulu berat akan mau cobain untuk nyalain box 3 mini Hai bener nggak ya Oke udah pas 123 wuih asik box 3 mini Hai sebentar untuk binding drone pertama kali Hai apakah sama coba catakanya lain ya apakah dia binding Oh otomatis binding jadi nggak perlu apa ribinding lagi ya ini keren banget ini petakal udah connect ya untuk matikan lampu nah tombol ini nyalakan lagi wuih asik punya tombol ya khusus untuk arming sebentar Kak maju dikit bahaya uuuh kecil-kecil cabai rawit unyu-unyu wah ini pelotakal temen banget ya asik bentar pelotakal tahan dari sini wuuh suaranya poh kemerin ya tadi dikit tolong akak miring dikit wuuh 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 Buka kanopi, biar tanggal matikan dulu Wah, di drone-nya juga ada alarm booster ya Jadi waktu, apa namanya, flyway atau lost control ya Tapi jangan jauh-jauh ya, kalau jauh banget 1 kilo ya, susah nyarinya Di drone-nya sudah ada alarm booster ya Jadi enak banget buat nyari Bentar, biar tanggal connect-in lagi Nah, oke, alarm booster-nya mati Jadi waktu mau cari drone flyway, matikan aja remote-nya Wah, enak ya, jadi nggak perlu modif-modif Nggak perlu ribet ya Oke, kita akan nyalain lagi Di balik, jika drone-nya lost connect, baterai habis Bentar, ini bukanya gimana ya? Aduh Oke, oke, oke Bukanya seperti ini Ditahan Terus ditarik Asik Nah Kalau drone-nya Baterai lepas atau Mati drone-nya Remote-nya pun juga ada alarm booster Ini yang pilih tangga suka dari Teknologi dari MCX ya Yang nggak dipunya mungkin sama merek-merek drone lain Jadi punya 2 alarm Di drone ada alarm, di remote juga ada alarm TUB-BGT MC Box 3 Mini Wah, pilot naka suka banget ya pegang remote-nya ini Cakep Meskipun Tapi agak berat loh Kalau dipakai baterai Lumayan lah bobotnya Bukan kayak drone apa Bukan kayak remote-remot mainan Oke Pilot naka coba Bongkar ya Kanopinya ini Sepertinya bautnya agak ke dalam Pilot naka ambil Open dulu Untuk kencengin Ini ya Jadi yang nggak tahu cara buka kanopi Ini bautnya dikendorin dulu Biar nggak terlalu kenceng Jadi untuk buka kanopinya gampang Ya kendorin sedikit Oke Kita coba buka Asik Bisa buka Jadi kalau mau Gampang lepas kanopinya Bautnya dikencengin Aduh sorry Maaf 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 Senggol semua Berantakan jadi Aduh Berantakan Nah Ini bagian dalam dari Port box 3 mini ya Ini seperti box 3 Yang apa Besar Bisa dilepas Aja tebel Tapi bautnya kok banyak ya Sisi 1 ada 3 Sini ada 3 Ini tinggal dilepas aja Nanti bisa diganti sama Apa namanya Parts upgrade dari box 3 mini ya Ditunggu aja lah Karena box 3 mini juga belum tahu Kapan dijual Nah ini alramnya Disini Alram booster Oke Dan Ini ISC nya gak kelihatan Yang pasti ESC nya disini ya Di dalam Oke Mini banget loh Oh my god Pilot nakal Sampai gak percaya ya Cuman lihat di video Akhirnya pilot nakal Bisa unboxing Bbox 3 mini Dan di ini Receiver nya Atau FC nya juga ada B3 mini RX Oh iya receiver Oh sorry Ini ESC nya 4 in 1 ya Ini ESC nya disini ya Jadi disini gak ada ESC ya ESC nya 4 in 1 Oke Wow 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 Cakep Simple ya Dan kanopi nya Mini banget Bentar Pilot nakal Mau ambilin ini ya Drone box 3 pinya Pilot nakal Bandingkan Ini kakak tertua Dan Adik Yang baru lahir Dan kanopi nya pun juga Oh my god Pilot nakal Juga baru punya anak Bayi Ini mini banget Bandingkan Aduh Kecil sekali ya Aduh Senang banget Thank you Bosku Oh my god Ntar pilot nakal Pasang dulu ya Biar bisa lihat penampakan Box 3 mini Dengan box 3 Yang tua Sudah tua ya Pilot nakal Betulan ya Memang punya box 3 ini Sudah lama Nah ini dia Aduh Gak enak Biar bisa lihat jelas Waduh Ini yang Apa Jumbo Sedangkan ini yang mini Aduh Seandainya pilot nakal Bisa punya box 3 mini ya Tapi Ya Ditunggu aja sabar ya Semoga tahun depan Ada kejutan Box 3 mini Bakal dijual di Indonesia Dan siap-siap buat Pilot drone MCX Ya Untuk meminang Box 3 mini ini ya Karena Apa Fiturnya beda dengan Box 3 yang besar Sedangkan box 3 yang besar Ini memang ini manual Gak ada altitude hold Dan Apa Modenya biasa ya Mode Mode level lah Sedangkan yang box 3 mini Punya Angle mode Dan Agro mode Oke Cakep banget Pilot nakal Rasa cukup sekian Untuk unboxing MCX box 3 mini Dan Segera Pilot nakal Test flight order Untuk box 3 mini Ditunggu ya Videonya Dan yang pastinya Di channel Pilot nakal Yang suka Sama video Pilot nakal Jangan lupa Kasih like ya Gampang kok Klik like Klik like Klik like Dan yang mau update Untuk lihat Test terbang Drone MCX Box 3 mini Di outdoor Klik subscribe Sama loncengnya Juga dinyalain Oke Cukup sekian Unboxing Box 3 mini Dari Bosco Global Outlet Thank you banget Terima kasih Matur Suwon Thank you Safe flight Ciao Ciao